Hadirin, ini para sahabat duduk, mereka saling menceritakan tentang kemuliaan Nabi. Ada yang bilang Nabi paling mulia itu Nabi Adam, satu-satunya Nabi yang langsung diciptakan oleh Allah. Yang satu bilang, oh belum tentu, Nabi yang paling mulia itu Musa, karena dia disebut kalimun Allah, wa kalamallahu Musa taklima, gak ada Nabi yang bisa langsung ngomong-ngomong sama Allah seperti Nabi Musa. Yang satu lagi berkata, eh nanti dulu, kamu gak tahu Ibrahim, satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar khalilullah, teman akrabnya Allah. Yang satu lagi berkata, nanti dulu, kamu gak tahu Nabi Isa, ruhullah. Semua memuji para Nabi, Nabi mendengar para sahabat yang memuji para Nabi, kemudian Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, ketahuilah. Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, betul. Nabi Ibrahim, khalilullah, benar. Musa, kalimullah, benar. Isa, ruhullah, benar. Ala wa ana habibullahi wa la fakhar. Tapi ketahuilah bahwa aku kekasihnya Allah, dan aku tidak sombong. Liwa'ulhamad biyadi, nanti para Nabi dan Rasul pada antri di belakangku. Karena yang namanya bendera, panji bendera, pujian kepada Allah di tanganku, kata Rasulullah. Adam wa mandunahu tahtaliwai. Nabi Adam dan semua para Rasul akan ada di belakangku. Beliau Nabi Muhammad SAW. Ini mulianya Nabi kita Muhammad. Semoga kita kelak masuk ke surga bersama Nabi Muhammad. Jangan khawatir hadirin. Ini surga ditutup. Kata malaikat, maaf, tidak ada yang boleh masuk ke surga. Kecuali Muhammad dan umatnya sudah masuk, baru aku akan buka. Ini pintu surga, kalau sudah Muhammad dan umatnya memasuki surga. Allah mazulia'ala Muhammad.